Tak seperti tahun-tahun sebelumnya, malam pergantian tahun 2019 di hampir seluruh wilayah Lombok juga diisi dengan kegiatan zikir dan doa bersama. Seperti di halaman kantor Gubernur NTB, di mana ratusan warga yang hadir tak henti-hentinya melantunkan zikir dan doa. Mereka memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar bangsa Indonesia dijauhkan dari bencana dan musibah. Pasalnya hingga kini, sebagian warga masyarakat Nusa Tenggara Barat masih alami trauma dan bersedih. Pasalnya bencana gempa bumi Magnitudo 7,4 akhir Juli lalu. Ada kesadaran kolektif masyarakat untuk tidak merayakan tahun baru berlebihan. Dan di NTB kami karena masukan dari masyarakat supaya merayakan tahun baru 2019 ini dengan bersikir, berdoa. Mudah-mudahan Allah menghindarkan Nusa Tenggara Barat dan seluruh provinsi yang ada di Indonesia ini dari bencana yang lebih besar di masyarakat datang. Di kota Ambon, Maluku, malam perayaan tahun baru 2019 tak meriah seperti biasanya. Seperti di lapangan Merdeka yang dalam momen pergantian tahun kali ini tidak dimeriahkan dengan pesta kembang api. Ketidakan kembang api pada selasa tengah malam tadi sebagai bentuk kepedulian terhadap saudara sebangsa di beberapa daerah seperti Lombok dan Banten yang terkena musibah tsunami. Tak hanya itu, biaya pesta kembang api senilai 250 juta rupiah yang telah dianggarkan sebelumnya oleh Pemprov seluruhnya disumbangkan kepada warga korban bencana alam tsunami. Tidak hanya umat Islam, ribuan umat Kristiani kota Lombok juga menggelar doa bersama untuk menutup tahun 2018. Bertempat di gereja Maranata, seluruh jemaat yang hadir mendoakan korban bencana alam di sejumlah wilayah di Indonesia. Mereka juga berharap Indonesia tetap damai, aman, dan rukun sepanjang tahun 2019 yang juga tahun politik.